Kepakaran mengejutkan warga di kecamatan Trenggadeng, Kabupaten Pidijaya, Aceh pada Jumat malam. Api dengan cepat melahap satu unit rumah permanen beserta kiosk kayu yang berada di sampingnya. Kepakaran bermula saat pemadaman listrik PLN sekitar pukul 8 malam. Seorang pemilik rumah menyalakan lilin di dalam kiosk kayunya sebagai pengganti penerangan. Tanpa disadari lilin itu jatuh dan menyulut kain yang berada di sekitarnya sebelum akhirnya menyambar minyak dalam botol yang ada di dalam kiosk tersebut dan kemudian api menjalan dengan cepat. Berkat sinergi yang tangguh dan koordinasi yang efektif antara aparat dan warga, api berhasil dikendalikan sehingga tidak menyebar lebih jauh ke rumah lain di sekitar lokasi. Tanda korban jiwa dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksin mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, INews, melaporkan. Ya, pemirsa kita ke informasi. Pertama, dua wanita berboncengan motor terjun ke Parit saat menghindari kakek menyeberang jalan di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Lebak, Banten. Kedua korban pun berteriak, histeris meminta pertolongan. Kakek pesepeda ini menyeberang jalan tiba-tiba hingga menyebabkan dua wanita berboncengan motor terkejut dan terjun ke Parit di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Kampung Rancacaruluk, Lebak. Kedua korban segera berteriak, histeris meminta pertolongan warga. Akibat kecelakaan ini, kedua korban terluka di sekujur tubuh karena terbentur dinding parit. Sekorban dievakuasi, si kakek mengaku kesalahannya karena menyeberang sembarangan hingga menyebabkan kecelakaan. Kakek juga mengaku tidak melihat kendaraan korban akibat silot terpapar sinar matahari. Kedua korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarga untuk dirawat. Sementara kendaraan korban juga rusak parah. Dari Lebak Bantan, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Satu pelaku penyiraman pasangan suami istri di Jalan Nusa Indah Puri, Kosambi, Cengkareng, ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan pelaku pemirsa ternyata rekan kerja korban. Tabut waktu lama, polisi segera mengamankan satu pelaku penyiraman air keras pasangan suami istri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku AA, 32 tahun yang merupakan rekan kerja korban di kafe, ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Green Lake, Cengkareng. Hasil pemeriksaan pelaku merupakan eksekuter penyiraman air keras ke arah korban. Polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan aksinya, dan masih memburu satu pelaku lainnya yang terlibat. Sementara itu, saat ini korban MAS, 32 tahun, masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar pada wajah dan kakinya. Korban dan istrinya pulang kerja, pulang kerja, kemudian sesampai di TKP, korban dan istrinya disalib oleh orang yang dikenal. Menggunakan motor metik, dan di TKP langsung disiram oleh air, lagi juga adalah air keras. Sebelumnya kamera CCTV merekam aksi penyiraman air keras pasangan suami istri di Jalan Nusa Indah, Duri Kusambi, Cengkareng. Dua pelaku yang mengendarai motor, menghadam dan menyiram cairan ke arah korban. Wargang melihat kejadian segera menolong korban dengan menyiramkan air guna meringankan perih luka bakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus, melaporkan. Pemirsa Ajudan Atta Halilintar yang mengancam wartawan dilaporkan ke polisi. Selain pengancaman, tindakan yang dilakukan oleh Ajudan Atta Halilintar ini menciderai profesi wartawan. Sebuah video viral di media sosial Ajudan Atta Halilintar mengancam menculik wartawan yang sedang meliput Atta saat melaporkan penyemaran nama baik ke Pores Metro Jakarta Selatan. Pengancaman penculikan terjadi di Pores Metro Jakarta Selatan dengan mengacungkan jari dan berkata akan menculik salah satu dari awak media. Berbekal video itu, pihak aliansi jurnalis video melaporkan Ajudan Atta Halilintar ke polisi terkait pasal pengancaman. Selain pengancaman, tindakan yang dilakukan oleh Ajudan Atta Halilintar ini mencederai profesi wartawan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Dipicu cek cok minta diceraikan. Pemirsa suara istri diari ayah suami hingga tewas di rumahnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ironisnya, aksi penganiayaan terjadi di depan anaknya. Gadis polisi melintang di TKP penganiayaan seorang istri oleh suaminya di jalan sepat kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku AS menganiaya istrinya FF menggunakan senjata tajam hingga tewas akibat liba luka di bagian perut. Ironisnya kejadian KDRT ini terjadi tepat di depan anaknya. Peristiwa berawal saat pasangan suami istri terlibat cek cok karena salah satunya meminta cerai. Pertikaian pun berlanjut pada aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam pada korban yang dilakukan di depan mata sang anak. Warga yang mendengar teriakan minta tolong segera datang dan menemukan korban sudah terkampar bersiba darah di atas kasur. Sementara pelaku masih memegang senjata tajam di tangannya. Saat ini pelaku sudah diamankan di unit PPA Satreslim Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Kita ke informasi lainnya pemirsa pasangan suami istri lanjut usia ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Kompleks Putri Motropolita Cipondo, Kota Tenggerang. Polisi mengamankan barang bukti dua buah pisau yang ditemukan di sebelah posisi jenazah suami. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Jenazah sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tenggerang untuk dilakukan otopsi. Pemirsa untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama kriminolog UGM Bapak Suprapto. Selamat sore Pak Suprapto. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Suprapto. Pak Suprapto ini kan bukan kejadian yang pertama khususnya juga di wilayah Tenggerang. Dan dalam kasus ini polisi menemukan ada catatan Pak Sutri yang berisi utang-piutang dan warisan. Kalau kita lihat ada juga sejumlah kejanggalan. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya jadi yang pertama kita perlu melihat antara tulisan tentang ahli waris dengan catatan tulisan tentang utang itu ditulis oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Kemudian yang kedua jumlah antara utang dengan warisan itu lebih besar mana. Serta posisinya itu ada di mana itu akan bisa membantu untuk melacak siapa sebetulnya yang menulis. Apakah yang menulis itu korban tentang utang kemudian ditambah misalnya oleh pihak lain tentang warisan atau sebaliknya. Jadi saya kira ini memang perlu dicermati. Sebetulnya siapa yang menulis. Karena jangan-jangan memang ada pihak tertentu yang punya kepentingan terhadap warisan yang dimiliki oleh atau harta yang dimiliki oleh korban ini. Demikian. Pak Suprapto kalau dari cerita yang disampaikan oleh warga sekitar begitu ya. Dua pasangan ini tidak punya anak begitu. Dan ini artinya saya akan lebih tanya lagi di dalam. Namun kita bahas terlebih dahulu dari hasil penyidikan polisi. Yang ditemukan di TKP begitu terdapat pisau di sebelah korban. Dan juga kalau kita lihat dari penyidikan pihak kepolisian ada sebanyak lima tusukan pisau di perut istri korban. Kemudian juga suami hanya dua. Kalau dari tangkapan Anda seperti apa? Ya ada beberapa kemungkinan ya. Bisa juga ini merupakan kasus bunuh diri dari suami yang didahului dengan dia menusuk istrinya. Kemudian lalu dia menusuk dirinya sendiri. Sehingga pintu terkunci dari dalam. Tetapi bisa juga sebetulnya itu dilakukan oleh orang lain. Dan mengapa pintu terkunci dari dalam justru itu untuk alibi ya. Supaya seolah-olah ada kesan bahwa itu bunuh diri. Tetapi tentunya akan bisa diteliti lebih lanjut tentang sidik jari yang ada di pisau itu. Dan juga tentunya dilihat sidik jari yang menempel di buku catatan itu. Serta juga di handle pintu. Kalau di handle pintu bagian dalam itu ada sidik jari. Jadi tentunya ini akan lebih membantu bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berarti ada kemungkinan homicide dan juga suicide yang diakhiri dengan suicide begitu ya Pak Suprapto ya? Baik ya. Oke. Tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang karakter korban ini. Dari penuturan warga sekitar. Mereka ini suka bersosialisasi begitu. Dan juga banyak keluarga yang sering mengantar kue, kemudian juga sering terlihat di sekitaran rumah. Sering bahkan menonton senetron dan juga sepak bola di warung dekat rumah. Kalau dari pengamatan Anda, dari korban yang suka bersosialisasi kemudian ada yang membunuh. Ini artinya seperti apa ini? Ya sebetulnya sosialisasi yang dilakukan oleh korban itu kan dengan masyarakat setempat gitu ya. Atau masyarakat sekitar. Tetapi pembunuh ini saya rasa mempunyai kepentingan yang terlepas dari apakah dia itu bersosialisasi dengan baik atau tidak. Tetapi sangat mungkin berkaitan dengan harta gitu. Justru karena dia tidak mempunyai anak maka harus ada surat wasiat gitu ya. Karena kepada siapa. Karena kalau tidak ada, kita sudah tahu bahwa peraturan yang setarang itu jika seorang meninggal dan tidak memiliki ahli baris. Maka setelah ditelusuri memang tidak ada, itu lalu menjadi milik negara. Dan mungkin ada pihak tertentu yang tidak ingin ini kemudian menjadi milik negara. Oke. Berarti bagaimana kita bisa menerjemahkan wasiat yang tertulis di buku catatan ini? Tidak ada nama, kemudian juga tidak dispesifikasi. Seperti apa Pak Soekrapto jika akhirnya wasiat ini akan jatuh kepada seorang atau negara? Iya. Saya tidak tahu ya apakah memang di wasiat itu tidak ada nama. Karena kan kalau di berita yang ada, itu memang ada nama, cuman memang belum dituka oleh pihak polisian, siapa saja nama itu. Dan saya kira itu yang bisa menjadi bahan untuk penyelidikan atau penyelidikan lebih lanjut. Itu termasuk juga mudah-mudahan ada nama juga siapa yang dihutangi gitu ya. Karena itu juga akan bisa menjadi bahan penelusuran gitu. Korban ini terakhir misalnya berubah dengan siapa dan tanggung jawab pengembalian hutang itu dalam jangka waktu kapan gitu. Saya kira bisa menjadi sumber analisis gitu ya. Kalau misalnya ternyata sudah lewat waktu, ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk menganalisis siapa sih yang menulis itu gitu. Apakah dari pihak yang dihutangi atau dari pihak orang yang ingin mendapatkan warisan tersebut. Oke, baik. Karena memang ada dua sudut pandang di situ ya. Terkait dengan pemberian wasiat harta kemudian juga dengan hutang-piutang juga ada ya. Jadi memang ini menimbulkan beberapa perspektif ya Pak Soekrapto ya. Iya. Ya Pak kalau kita lihat ini kan bukan yang pertama kali terjadi begitu ya. Dua orang atau sejumlah korban yang meninggal di dalam rumahnya sendiri sebelumnya sempat terjadi di Ceneri dan juga di Kalideras di kawasan Tanggerang juga. Kalau Anda lihat sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari terjadinya mungkin homicide atau suicide atau mungkin pembunuhan. Kasus apa yang paling menonjol kalau menurut pengamatan Anda? Sekarang ini kelihatannya memang sudah mulai merambah ke Indonesia tentang siapa korban yang berpotensi. Siapa orang yang berpotensi menjadi korban pembunuhan ataupun tindakan kejahatan. Kalau di negara lain seperti Amerika memang biasanya satu itu para lansia, kedua perempuan, dan ketiga anak-anak. Dan sekarang sudah mulai banyak para lansia apalagi yang diperkirakan memiliki harta itu yang menjadi sasaran penganiayaan atau sasaran pembunuhan. Apakah itu dilakukan oleh anggota keluarganya atau sama sekali dari orang lain yang mengetahui tentang harta benda itu. Jadi intinya bahwa mengapa dia menjadi sasaran para lansia ini? Karena dianggap perlawanannya itu akan lebih lemah dibandingkan dengan kalau melakukan penganiayaan ataupun penumpuan terhadap orang yang masih muda atau yang masih memiliki sebuatan fisik. Baik, kalau itu kan kita lihat dari sudut pandang pembunuhan begitu ya Pak Suprapto ya. Kalau dari beberapa kasus seperti yang terjadi di Ceneri Ibu dan Anak, itu kira-kira motifnya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan mereka ditemukan dalam kerangka, kemudian juga tidak diketahui siapa yang membunuh. Kalau menurut Anda kira-kira motifnya seperti apa? Ya kalau misalnya itu Ibu dan Anak ataupun itu terjadi di dalam lingkungan keluarga, sangat mungkin juga motifnya beragam gitu ya. Kadang kita tidak tahu bahwa mereka punya persoalan-persoalan internal yang ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan cepat, dengan wajar, maka yang dilakukan adalah pembunuhan. Apakah itu dalam arti bunuh diri atau saling membunuh di dalam satu lingkungan keluarga itu untuk terhindar dari problema yang dihadapi gitu ya. Jadi intinya ketika ada anggota keluarga ataupun suatu keluarga yang merasa menemukan jalan buntu, itu biasanya kemudian lalu mengambil jalan pintas. Harapannya bahwa dengan demikian akan bisa menyelesaikan atau terlepas dari beban itu. Tapi biasanya itu terjadi kepada mereka yang anomi, yang terisolir ataupun terlepas dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Tapi kalau dari kasus yang baru terjadi ini, dua pasangan Bintora dan juga Rita yang juga kalau kita lihat lansia dan berdasarkan penuturan warga mereka juga jarang bertengkar. Hanya cekcok saja begitu ya yang sering terjadi di hubungan rumah tangga. Apa sebenarnya motifnya? Karena ini juga cukup aneh begitu jika kita lihat apabila mereka jarang bertengkar. Tapi kemudian dugaan kuatnya adalah kasus pembunuhan dan juga suicide begitu. Iya jadi jarang bertengkar itu bukan berarti bahwa mereka kemudian bisa memiliki pengendalian emosional yang baik gitu ya justru. Karena jarang bertengkar misalnya ketika tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka harus bertengkar dan salah satu atau dua-duanya tidak siap menghadapi itu dan mengendalikan serta menemukan titik teku maka biasanya sekali lagi lalu yang dicari adalah jalan pintas. Karena banyak sekali di antara pihak-pihak yang sedang bertengkar itu tidak selalu mudah untuk diajak bertemu dengan seseorang yang bisa memediasi prosok atau konflik yang terjadi. Sehingga akhirnya sudah mereka lalu saling meskipun inisiatif itu dia melakukan buruk diri itu hanya dari salah satu gitu ya. Tidak selalu dari dua-duanya gitu. Jadi yang melakukan itu tentunya adalah mereka yang kondisi kedewasaan emosionalnya ada pada taraf rendah. Baik, baik. Kalau begitu kita akan sama-sama menunggu ya Pak Sprapto ya seperti apa hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Apakah memang ini ada dugaan homestead atau suicide. Terima kasih kalau begitu Pak Sprapto selaku kemenolak dari UGM. Terima kasih atas waktu Anda. Salam sehat. Pemirsa bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengirimkan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet ke Menteri Sekretaris Tegara Pratikno. Nantinya pemirsa Pramono akan resmi keluar dari pemerintahan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Bukal calon gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengirimkan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet ke Menteri Sekretaris Tegara Pratikno. Pramono Anung juga menyatakan surat pengunduran dirinya juga telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Namun surat pengunduran diri dari Pramono Anung baru akan diresmikan pemerintah pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Mengingat Pramono Anung masih memiliki tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri karena memang Sekretaris Kabinet ini kan Sekretarnya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dan tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja bahkan sebelum saya ke sini pun saya masih bekerja seperti biasa. Salah satu tugas yang harus diselesaikan Pramono sebelum keluar kabinet yaitu mempersiapkan sidang kabinet yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Andri Setiawan, INEWS melaporkan. Bapak calon wakil Gubernur Jakarta, Ranul Karno, bersilat rahmi pemirsa ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Ranul Karno meminta dukungan dalam Pilkada Jakarta. Ranul Karno, bakal calon wakil Gubernur Jakarta bersilat rahmi pemirsa ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di daerah Cakung, Jakarta Timur, Jumat Siang. Dalam kunjungannya, Ranul bersama Ketua Umum FBR, Kiai Haji Lutfi Hakim melaksanakan solat Jumat berjamaah. Tak hanya itu, mereka juga makan siang bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin selaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju dalam Pilkada Jakarta. Al-Hamdulillah hari ini saya solat Jumat di Cakung. Kebetulan memang sudah dari hari apa, saya telpon Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau selaturahim mah. Yaudul, kalau gitu Jumatan nih, sekalian pulangan makan jengkol. Jadi, iya, mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu, tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, Cing, gue ditugasin di kampung diri nih. Lu bantuin gue. Iya, tapi gue bantuin dulu. Tapi gue gak janji. Ya, kan begitu. Makanya gue lagi rayu nih. Sementara itu, pihak FBR masih belum bisa memberikan keterangan seperti apa bentuk dukungan yang akan mereka berikan. Sementara ini, kita belum bisa menyampaikan dukungannya bagaimana. Karena ada mekanismenya di FBR. Sebagai orang Betawi, saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi. Karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi, kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota, sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta, diperhatikan. Diketahui sebelumnya, Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan Gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutiyoso. Dari Jakarta, Daura Syafika, Seto Pratomo, Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung, Rano Karno. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono ingin menciptakan politik riang gembira. Pasangan Pramono Anung Rano Karno berkunjung ke kediaman Gubernur Jakarta 1997-2007, Sutiyoso alias Bangyos di Jadis Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Selain berserat rahmi dengan Bangyos, pasangan ini juga mengumumkan susunan tim pemenangan mereka dalam pilkan di Jakarta. Pramono menyebut alasan pengumuman tim sesnya di rumah skagus museum Bangyos ini lantaran jiwa petarung yang dimiliki oleh Bangyos. Lis Hartono alias Cak Lontong pun dipilih sebagai ketua tim pemenangan. Alasannya agar tercipta politik riang gembira namun tetap bekerja keras. Diketahui Cak Lontong telah terlibat di dunia politik sejak Pilpres 2014 yaitu saat kampanye Jokowi Dodo dan Yusuf kala. Ia juga turun lapangan mengkampanyakan pasangan Gajar Mahfud di Pilpres 2024. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua. yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bangyos? Karena energi Bangyos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bangyos pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya? Dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran. Dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya. Saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pramaja sama Bang Dul. Dalam kunjungan ini, Suti Oso menitipkan sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan di Jakarta kepada Pramono dan Rano Karno seperti banjir dan macet. Jadilah gubernur kalau terpilih nanti yang luwes. Bisa bergaul dengan semuanya dan bisa mempersatukan keragaman tadi itu hal yang sangat penting sekali. Nah, terus ada pesan saya juga buat diteliti gitu. Gubernur-gubernur itu punya proyek-proyek sertifikasi siapa yang belum selesai. Jadi itu dilanjutkan. Kenapa masih macet terus? Karena pula transportasi makro yang terdiri dari MRT, Gratibatana, LRT, BASW, alternatifnya Lucky Waterway belum selesai. Selain itu, Suti Oso juga berpesan agar siapapun yang terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta selalu peduli dan mendengarkan suara rakyat. Dari Jakarta, tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara bakal calang gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil, mendapatkan wejangan saat silaturahmi ke kediaman mantan wakil presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tertutup dari awak media berlangsung lebih dari satu jam. Bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil, Soan ke kediaman mantan wakil presiden atau wakil pres ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dalam pertemuan tertutup tersebut, JK memberikan wejangan agar RK fokus untuk menahi kampung kumuh tanpa pengusuran. RK juga membantah ajak Yusuf Kala masuk ke dalam tim pengenangan Ridwan Kamil Suswono. Ya itulah kenapa nanti kalau kami terpilih, kami akan shopping lahan-lahan yang mungkin tidak dari nol ya atau sebutnya Greenfield, tapi dari Brownfield. Brownfield itu tadi membangun di atas pasar, kemudian kampung kumuh kita bangun dulu setahun, setelah itu dia balik lagi, kekumuhannya sudah jadi rapi dalam 3-4 lantai misalkan. Jadi nanti di waktunya gagasan-gagasan kreatif insya Allah saya coba hadirkan, tapi poinnya pesan Pak JK itu. Pemirsa penyanyi dangdut Gita KDI maju dalam pemilihan daerah Pilkada Jawa Barat 2024. Di Usung PKB, Gita mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat. Sementara itu komedia Nurul Komar alias Abah Komar gagal maju sebagai calon wakil Bupati pada Kelang Panten. Gitalis Dwi Natarina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Gita KDI turut meramaikan panggung politik dalam Pilkada 2024. Di Usung Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Gita mendaftarkan diri sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Adang Duhian. Wanita kelahiran 10 Oktober 1985 ini pertama kali dikenal publik setelah meraih juara dalam ajang kontes dangdut TPI KDI periode kedua tahun 2005. Tidak puas hanya berkarir di dunia hiburan, Gita memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Tahun 2011, Gita juga pernah dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Cecep Syafrudit yang meninggal dunia. Saat itu, Gita duduk di sektor kesehatan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Namun, pendangdut Gita juga pernah gagal menjadi anggota legislatif DPR RI tahun 2014. Gita juga maju menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 10, tapi gagal. Dengan majunya Gita KDI sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat, semakin menambah deretan artis yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Semoga tidak hanya modal popularitas ya, tapi juga gagasan memajukan daerah. Pupu Sudah niat Nurul Komar alias Komar untuk maju dalam Pilkada 2024. Komedian berusia 64 tahun ini tak bisa melanjutkan langkahnya untuk menjadi calon wakil Bupati Pandai Gelang, Banten. Dari pemeriksaan RSUD Banten, tren kesehatan Komar menunjukkan hasil kurang baik. Komar dianggap tidak mampus secara jasmani untuk menjalani tahap Pilkada selanjutnya. Tentunya dari hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim medis, pemeriksaan, kesehatan, pasangan bupati, mohon maaf, pasangan calon bupati dan wakil bupati tentunya ada satu pasangan yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentunya yang dianggap tidak memenuhi syarat itu tidak mampus secara jasmani. Dan diatur juga di PKP 8 di pasal 126 berkaitan dengan penggantian yang dianggap tidak mampus secara jasmani. Komar Maju mendapingi AAP-Aptadi sebagai bakal calon wakil bupati melalui jalur independen atau persorangan. AAP bisa mengajukan pengganti Komar tanpa harus mengumpulkan dukungan lagi. Dari Pandegelang Banten, Iskandar Nasution, AY News melaporkan. Ya, pemirsa pemerintah kembali menyusun peraturan baru terkait program pensiun wajib untuk para pekerja. Aturan ini merupakan aturan-aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan baru terkait program pensiun wajib untuk para pekerja. Program tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Program ini disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan replacement ratio atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat pekerja. Karena saat ini rasio di Indonesia masih dibawah standar Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Lebih lanjut program pensiun tambahan yang bersifat wajib ini dipastikan penyelenggarannya bukanlah BPJS tenaga kerja. Bisa jadi dana pensiun pemberi kerja DPPK atau dana pensiun membagi keuangan DPLK. Dalam hal pembayaran manfaat pensiun secara berkala dilakukan melalui pembelian produk anuitas maka spesifikasi produk tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di sektor dana pensiun yaitu POJK 27 2023 termasuk diantaranya terkait pembayaran manfaat pensiun secara berkala paling kurang selama 10 tahun. Ketentuan lebih lanjut terkait produk anuitas dana pensiun juga diatur dalam POJK nomor 8 tahun 2024 yang memberikan persyaratan tambahan bahwa produk anuitas tersebut tidak diperkenalkan untuk dilakukan penebusan polis atau surrender apabila masa pembayaran manfaat pensiun kurang dari 10 tahun. Dalam POJK 8 2024 juga diberikan waktu bagi perusahaan asuransi untuk menyesuaikan spesifikasi produk anuitas dana pensiun sampai dengan Oktober 2024. Kepapirsa Otoritas Jasa Keuangan OJK akan mengumumkan hasil audit investigasi secara transparan terkait kasus dugaan gratifikasi proses penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya berdampak pada pemecatan 5 karyawan BEI ketemuan kasus ini menjadi bukti harus ada perbaikan dalam proses penawaran saham perdana di BEI. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mahendra Siregar memperingatkan tidak boleh ada pihak yang dilindungi jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi proses penawaran saham perdana atau IPO Bursa Efek Indonesia. Mahendra Siregar memimpin pelidikan di internal OJK untuk mengetahui apakah ada staf OJK yang terlibat dalam kasus tersebut. Kami tidak ada pengecualian dan tidak boleh ada yang dilindungi jika bukan hanya yang lima ini saja tapi sekiranya ada pihak-pihak lain ya, staf maupun terjabat di bursa yang kemudian terlibat dalam kasus ini ya. jadi itu hal yang kami sampaikan terkait pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini. Berawal dari lima karyawan divisi penilaian BI diminta meminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emitan yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasihat untuk meloloskan para calon emitan. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil, ada sejumlah emitan yang dipaksakan masuk ke dalam BI hasil kongkali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap duntas. Pasnya terungkapnya kasus juga negatifikasi proses penawaran saham perdana atau IPO lima karyawan BI dipecat. Benarkah Bursa Efek Indonesia atau BI kecolongan? Enggak, enggak ada kecolongan. Dan gratifikasinya itu Pak, itu supervisinya seperti apa? Enggak, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk proses IPO-nya sendiri tidak ada masalah. Tetap-tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Pak, jadi belum dijawab, Pak. Yang salah adalah karyawan Bursa menerima gratifikasi atau menerima imbalan. Ini bisa menjadi kasus pelanggaran terbesar yang pernah ada di sejarah industri keuangan Indonesia. Kasus ini harus diungkap tuntas hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Rahajo Padmo Ayus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Usai menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sukarno-Hatta Tanggerang Banten. Kemudangan ini menjadi modal penting bagi pasukan Sintayong saat menjam Australia di Stadion Utama Gelora Bungkarno. Setelah memetik hasil apik pada laga pertanian kontra Arab Saudi, pemain timnas Indonesia tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Sukarno-Hatta Tanggerang. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan keluar area VIP dan langsung menaiki bus yang sudah disediakan. Selain itu, sekitar 12 rombongan mobil skuad Garuda iring-iringan menuju penginapan. Sebelumnya, pemain dan ofisial timnas Australia telah tiba melalui Terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta Tanggerang-Banten. Para pemain Australia langsung menghadapi latihan padat sebelum berjumpa skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bungkarno Senayan Selasa 10 September mendatang. Australia datang dengan modal kekelahan 1-0 saat menjamu Bahrain. Kekuatan di Sokeros juga berkurang setelah absennya striker Kusini Yengi usai mendapat kartu merah. Modal minus ini akan menjadi pelucut tim negeri Kangguru merauh poin dari tuan rumah. Sementara timnas Indonesia dihantui rekor buruk saat bertemu Australia pada laga terakhir di Piala Asia 2022 skuad Garuda takluk 4-0 saat berlaga di babak 16 besar. Catatan rekor pertemuan inilah yang akan coba diperbaiki anak Asusin Teo. Di sisi lain kekuatan mangki stadion GBK dan dukungan supporter bisa jadi keuntungan tersendiri. Kekuatan timnas juga akan bertambah dengan hadirnya dua pemain naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Rangers. Kita ke informasi lain ya pemirsa mantan wali kota Bamban Filipina Alice Guo tiba kembali di Filipina setelah sempat ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Kepolisian Indonesia menangkap dan mendeportasi Alice Guo atas dugaan hubungannya dengan Sindikat Kriminal Cina. Pada hari Jumat pesawat yang ditumpangi Alice Guo tiba di Manila setelah ia dideportasi pihak berwenang di Jakarta. Alice Guo terlihat menghadiri konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Penyamin Abalos. Menyamin Abalos mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mendeportasi Guo dan duarkannya Kassandra Ong dan Shila Guo Surat Perintah Guo pada bulan Juli setelah ia tidak hadir di hadapan tim Senat yang menyelidiki penipuan keuangan dan perdagangan manusia di sebuah kompleks di kotanya Bamban Tarlak. Belakangan Guo dilaporkan telah ditangkap pada hari Selasa oleh pihak berwenang di Indonesia di sebuah hotel di kawasan Tangerang. Alice Guo diberhentikan dari jabatannya sebagai wali kota Bamban karena pelanggaran berat dan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas dua tuduhan swap. Pihak berwenang Filipina mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman karena Guo diduga melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso atau sekitar 1,7 juta dolar Amerika.